Saudara, dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan masuk dalam 10 besar negara investor terbesar ke Indonesia. Nah, yang teranyar, sektor mobil listrik mulai dilirik pabrikan otomotif asal Korea Selatan. Kira-kira apalagi sektor yang akan digarap, Dubes Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulis Tianto, sudah bersama Kompas Bisnis pagi ini. Pak Sulis, ayong hasil, Pak Sulis. Pak Sulis, ini sepertinya beberapa waktu lalu baru saja ke Indonesia mendatangi pabrik Hyundai terbaru yang ada di Indonesia. Ini dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyampaikan kalau mimpi Presiden ini pengen Indonesia jadi pemain besar, Pak. Terutama di sektor kendaraan listrik dunia. Kira-kira bisakah, Pak, dengan investasi yang dilirik Korea Selatan di Indonesia ini? Ya, kebetulan saya sendiri juga hadir dan berkomunikasi dengan Bapak Presiden pada waktu itu pada saat launching produksi pertama dari mobil listrik yang ada di buatan Indonesia yang dibuat oleh Hyundai Motor Indonesia. Dan mengenai mimpi yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi tadi, saya yakin dan punya keyakinan yang optimisme yang tinggi bahwa Bapak Presiden bisa memwujudkan mimpi tersebut karena memang semangat kerja beliau adalah selalu mengatakan yang penting kerja, kerja, kerja. Ini sesuai dengan apa yang dalam bahasa Korea, setiap kali saya bertemu dengan orang-orang Korea selalu juga mempunyai semangat yang sama. Mereka katakan pali-pali, itu artinya kerja, kerja, kerja. Dan ini tentu saja mimpi tersebut harus dibujudkan dalam proses yang panjang, tidak bisa hanya seperti membalikkan tangan. Ini perlu tantangan ke depannya, namun mimpi itu tentu saja sudah ada dalam genggaman kita karena sudah terwujud. Maka dari itu Presiden Jokowi telah banyak menyiapkan saat-saat ini dengan aturan-aturan yang dikeluarkan melalui PEL, Pres, melalui Undang-Undang, melalui juga peraturan-peraturan turunan yang lainnya untuk melaksanakan mimpinya tersebut. Jadi mimpi sudah mulai terbangun dari tidurnya dan sudah dilaksanakan apa yang menjadi angan-angan tersebut. Oke, Pak Sulis tapi kan sebenarnya kalau bicara soal infrastruktur kendalaan listrik di Indonesia gitu, ini kan masih terus dikembangkan infrastrukturnya dan juga belum sampai persentasnya cukup tinggi gitu sebenarnya. Apakah pembangunan pabrik, terutama yang Hyundai kemarin ini memang difokuskan untuk ekspor dibandingkan dengan konsumsi untuk Indonesia, Pak Sulis? Ya, jadi produksi kemarin yang dihasilkan oleh PT Hyundai Motor Indonesia Manufacturing, itu adalah mobil listrik yang disebut IONIQ 5. IONIQ 5. Dan itu memang memerlukan infrastruktur yang cukup besar di tanah air ya, seperti misalnya pembangunan beberapa charging station ya. Dan saya yakin pembangunan itu untuk menyeimbangkan kebutuhan internasional ya, atau global dan juga kebutuhan domestik. Jadi bukan hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan domestik di tanah air kita tentang mobil listrik ini. Tentu saja bagi Indonesia ya, terbersih satu tujuan yang lebih besar yaitu agar ekspor itu menjadi prioritas untuk nantinya juga dapat membantu meningkatkan raca positif perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Namun, tentu saja pemerintah Indonesia juga menjadikan penguatan ekosistem industri kendaraan listrik ini menjadi bagian dari kebijakan transisi energi yang memproyeksikan pada tahun 2030 nanti jumlah mobil listrik yang akan ada di Indonesia, ini target dari Kementerian SDM ya, harus mencapai sekitar 2 juta unit 2030 ya. Kemudian motor listrik ada 13 juta unit. Ini penting sekali perlu diketahui oleh masyarakat bahwa target ini tidak main-main. Jadi artinya tadi pertanyaan apakah ini untuk global atau dalam negeri, ya dua-duanya. Tapi global juga akan sangat penting kalau ekspor kita meningkat, kita punya raca perdagangan bisa positif. Oke. Nah, yang tadi saya katakan tadi mungkin belum lengkap waktu pertanyaan pertama mengenai infrastruktur tentang mobil listrik itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk memastikan ya, konsumen di Indonesia untuk meningkatkan preferensi terhadap kendaraan listrik, karena masih banyak orang mau beli tetapi ragu-ragu, ya. Banyak anak saya, beberapa saudara saya menanyakan pada saya, ini nanti naik mobil listrik tiba-tiba kalau listriknya habis di tengah jalan ke mana, kan gitu. Nah, perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, pemerintah telah menargetkan untuk mengembangkan infrastruktur utility kendaraan listrik ini dengan membangun apa yang disebut dengan SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan juga SPBKLU, Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik di kota-kota utama di Indonesia. Jadi sudah terrealisir sampai tahun 2021 yang lalu, Desember, itu menurut Kementerian ESDM sudah ada tercatat 267 unit SPKLU dengan 101 unit ada di Jakarta, ya ini sebagian besar. Kemudian 43 unit di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. 37 unit di Jawa Barat, 27 unit di Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dan 20 unit di Banten, serta 18 di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Jadi jangan khawatir, sudah ada sebenarnya upaya-upaya dan sudah terrealisir, namun butuh sosialisasi dari masyarakat agar mereka tidak perlu khawatir lagi menggunakan mobil listrik. Dan di KBRI sendiri, di Seoul, kita juga sudah menggunakan Ioniq 5 yang diproduksi itu, yang tadi saya sampaikan, satu jenis mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Dan saya sendiri sudah mencoba menyetir, nyaman sekali. Luar biasa itu kecanggihan mobil itu, dan tidak ada suara, kemudian juga emisinya tentu saja rendah sekali. Oke, Pak Sulis ini berarti dengan menguatkan ekspor di saat yang bersamaan, juga dengan mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Apakah ada, Pak, pabrikan-pabrikan Korea Selatan lain yang mulai melirik untuk bisa berinvestasi seperti yang dilakukan Hyundai kemarin di Indonesia, Pak? Atau mungkin ada sektor lain yang juga mulai melirik untuk berinvestasi di Indonesia? Ya, ini penting sekali diketahui ya, bahwa Hyundai datang dengan investasinya yang saat ini tahap pertama 1,5 miliar USD itu, sebenarnya tidak sendirian. Jadi dia dalam rangka untuk membuat efisiensi produksi tersebut, dia mengajak kawan-kawannya dari Korea Selatan, dan mereka juga sudah melaksanakannya, yaitu pendirian ekosistem daripada kendaraan listrik ini sendiri. Itu dibuktikan dengan adanya investasi dari LG Hyundai, joint venture antara patungan antara Hyundai LG, dengan konstruksi pabrik sel baterai, kendaraan listrik di Kerawang. Itu nilainya 1,1 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan rencana LG Group menggandeng BUMN PT Industri Baterai Indonesia untuk membangun bahan baku baterai, yaitu prekursor atau kathode di daerah Batang, Jawa Tengah. Daerah Batang, Bekalongan, Jawa Tengah. Itu daerah saya itu. Jadi itu sudah dimulai. Kemudian di dalam mobil itu juga ada POSCO, karena bodi mobil dibuat dari besi, itu diproduksi oleh PT POSCO. Dan PT Krakato Steel dan POSCO asal Korea Selatan telah merealisasikan investasi barunya tahun 2022 ini senilai 3,7 miliar USD. Jadi investasi baru ini menjadi dua tahap ya. 700 juta untuk memproduksi turunan hot roll coil atau HRC, sementara 3 miliar digunakan untuk menambah fasilitas produksi baja di industri hulunya. Oke, jadi memang semua fokus saat ini adalah bagaimana mengembangkan industri mobil listrik, terutama di Indonesia. Tapi Pak Sulis, mendengarkah selentingan-selentingan dari perusahaan-perusahaan otomotif Korea Selatan yang sudah berinvestasi dan akan berinvestasi ke depannya? Apa sih Pak kira-kira iklim investasi di Indonesia yang masih perlu diperbaiki? Ya, tentu saja mereka ada beberapa keluhan. tetapi banyak sudah dilakukan perbaikan-perbaikan di tanah air. Satu kunci utama di dalam investasi ini adalah pertama, tentu saja kita harus melakukan promosi ya, memperkenalkan Indonesia, iklim, is doing business-nya bagaimana, dan lain-lain. Tetapi yang penting adalah pendampingan dalam proses perizinan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri Investasi dan Kepala BKPM sudah melakukan pendampingan yang all out untuk investor-investor dari Korea Selatan ini. Sehingga mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan proses perizinan. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan untuk financial closing-nya. Ini infrastruktur financial juga penting. Karena sebuah pemasaran mobil di tanah air kita itu banyak ditentukan juga oleh faktor financial-nya. Jadi orang yang ingin membeli secara cicilan, tentu saja butuh finance company, orang yang perlu keamanan untuk mobilnya, butuh asuransi, dan lain sebagainya. Dan ini perusahaan-perusahaan Korea Selatan dari sektor financial services sudah sangat banyak mulai berekspansi ke Indonesia. Ini ada pendampingan-pendampingan. Kemudian selanjutnya pendampingan di dalam tahap produksi komersialnya. Sebagai perusahaan asing yang baru pertama masuk ke Indonesia, tentu dia membutuhkan partner-partner lokal yang mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Mengenai bagaimana secara komersial bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pelayanan end-to-end bagi investor ini tentu saja harus menurunkan kerja keras. Dan kami KBRI itu selalu melakukan koordinasi dan kepada teman-teman kementerian di Indonesia, saya beruntung mereka sangat tanggap dari Kemenko Investasi misalnya, Pak Luhut itu sangat tanggap cepat sekali mengangkat telepon kemudian langsung melakukan koordinasi di antara menteri-menteri terkait. Kementerian KBN Koekonomi juga demikian. Pak Erlangga, sangat tanggap jika ada persoalan-persoalan teknis yang dihadapi atau tumbang tindak peraturan yang harus disinkronisasi, cepat sekali dilakukan koordinasinya. Karena yang penting adalah yang utamanya Pak Sulis ini bisa jadi investasi yang besar lalu juga ada efek domino terutama bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Sulis sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, salam untuk teman-teman di sana. Terima kasih Pak Sulis. Hamzahamidah. Terima kasih.